ini adalah proses membuat Windows di Macbook, yaitu kita menggunakan asisten bootcamp, jadi caranya pertama-tama itu kita harus punya flashdisk kalau bisa itu di atas 8GB lah, ini saya persediakan flashdisk yang 16GB, merek sundisk, jadi pertama-tama flashdisknya itu kita colokin ya, kedua, kita harus punya yang namanya Windows, ini di Macbook R saya ini yang di supportnya itu yang Windows 8, Windows 7, atau Windows 10 yang 64 bit ya, jadi kita harus punya itu yang masternya itu, yang saya punya ini Windows 8,1 yang 64 bit, jadi kita harus punya itu dulu kita download ya, jadi setelah itu kita mulai, caranya pertama kita masuk ke non-speed, pilih asisten bootcamp, kita tekan, baru klik lanjut, lanjutkan, ini dalam versi-versi main saya, laptopnya, kemudian kita pilih di mana tempatnya tadi itu, di mana ada Windows 8 yang ISO, ini disk tadi yang kita colokin sundisk, baru kita lanjutkan, pastikan, pastikan bahwa flashdisknya itu kosong ya, jangan ada isinya nanti saya yang datang, karena semua file yang di dalam itu akan dihapus gitu, oke lanjut, baru ini, memakan waktu kira-kira sekitar 15 menit ya, dia akan menyalin file ini ke dalam apa, ke dalam flashdisk kita itu, jadi ini kita menunggu waktunya sampai habis, terima kasih telah menonton! yang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini sudah masuk ke starting untuk setupnya Ya, seperti biasa kalau kita mengincel ya Ini tetap kita ganti Indonesia 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 Oke, ini sudah masuk ke dalam setelah kita format baru dia bisa baru kita relaksikan dah terima kasih terima kasih kita masukkan terima kasih 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 terima kasih